Assalamualaikum Wr Wb teman-teman semuanya mahasandri yang senantiasa tidak lelah-lelahnya untuk mencari ilmu Allah Alhamdulillah beramin pada pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali di dalam media zoom ini dan semoga senantiasa diri Allah SWT sebelum kita mulai mari kita bersama-sama niatkan pembelajaran pada pagi hari ini untuk mencari ilmu Allah menghilangkan kejahalahan dalam diri kita dan tentunya untuk mensyukur ini kepada Allah SWT Alhamdulillah Insya Allah kita akan teruskan kajiannya Insya Allah masuk ke dalam pembahasan masih yang pembahasan yang sama namun paragraf yang berbeda langsung saja mari kita simak bersama-sama pembahasan dari Kiya Muhammad Bapak Superman kepada beliau kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdalillahi Nahmadu wabarakatuh innalhamu sy opposed2 Wa Heb epil dahum wa maa'udhu billahi min syururi amfaesihna wa min syii'ati waakmalina maiyyahdililillahu Fala muddillah'alah Waman yibtlilfalah hadiyyilah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa askabihi wa mansaro ala nahjihi ila yaumil kiamah Baiklah para mahasantri sekalian semuanya yang disintai oleh Allah SWT Pertama-tama marilah kita tidak lupa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT Yang telah mengembalikan roh kita semua ke dalam jasad kita Sehingga kita bisa bangun kembali di pagi yang penuh berkah ini Dan alhamdulillah pula kita bisa mengawali aktivitas kita dengan aktivitas yang Sangat mulia amalan soleh yaitu mengikuti majelis ilmu Majelis yang diberkahi oleh Allah SWT Mudah-mudahan dengan berkah majelis tolabul ilmi Jalan-jalan kita semua menuju surganya Allah SWT Telah dipermudah olehnya amin ya rabbal alamin Karena sesungguhnya jalan menuju surga itu teramatlah sulit Teramat terjal dan mendaki Akan tetapi siapa saja yang istiqomah di jalan tolabul ilmi Insya Allah akan dipermudah oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Salawat berusaha salam Semoga senantiasa tercurah pada jujungan Nabi kita Uswah hasanah kita Suri teladan kita Panutan kita yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW Beserta seluruh keluarganya para sahabat-sahabatnya Serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya Para pembela sunnah-sunnahnya Orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Ketika sunnah tersebut mulai ditinggalkan oleh manusia Baiklah para mahasantri sekalian Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita lanjutkan pelajaran kita Masih seputar Fa'el-fa'el mutmar Fa'el-fa'el dalam bentuk domir Untuk pagi hari ini kita Akan melanjutkan kajian yang kemarin Itu sampai Fa'el domir mukhotop Baik yang mufrot Maupun mudakar Baik yang mufrot Baik yang mufrot Mudakar maupun Nanti ya yang lain-lain Sampai nanti Baik yang mufrot Baik langsung saja Wa misalu domir ilmu khotopi Ada pun Contoh Fa'el domir mukhotop Domir artinya kata ganti Mukhotop lawan bicara Al-wahidi yang satu Mufrot Al-mudakari lagi Laki-laki Maskulin Maskulin ya Kalau dalam istilah Bahasa yang lain Itu kalimat Doropta Doropta Telah memukul Sopo kamu Laki-laki Wahafidta Dan Telah menjaga Sopo kamu Laki-laki Wajdahatta Dan telah Bersungguh-sungguh Sopo kamu Laki-laki Baik Doropta Hafidta Istahatta Ini Masing-masing Adalah Fi'il Mudore Masing-masing Adalah Fi'il Mudore Yang Dibaca Mabni Supun Lazimnya Fi'il Madi Mohon maaf Baik Doropta Hafidta Istahatta Itu Masing-masing Adalah Fi'il Madi Yang Dibaca Mabni Supun Lazimnya Fi'il Madi Itu Mabni Fathah Tetapi Dalam Kasus Ini Mabni Supun Karena Bersambung Dengan Domir Rova Mutaharik Istilahnya Bersambung Dengan Domir Rova Mutaharik Domir Kata ganti Rova Artinya Yang menempati Rova Karena Fa'il Mutaharik Berharokat Yaitu Domir Tak Yang ada Di Ujung Kalimat Shaulangi Baik Doropta Hafidta Maupun Istahatta Masing-masing Itu Adalah Fi'il Madi Dibaca Mabni Sukun Karena Bersambung Dengan Domir Rova Mutaharik Kemudian Tak Tak Fa'il Itu Adalah Domir Baris Mutahsil Domir Baris Dari Baroza Domir Barizun Domir Yang Tambah Domir Baris Mutahsil Mutahsil Artinya Bersambung Dibaca Mabni Fatsah Menempati Tempatnya Rova Sebagai Fa'il Itu Yang pertama Domir Fa'il Dalam Bentuk Domir Mukhotop Mudahkar Mufrot Mufrot Mudahkar Wahid Mufrot Kemudian Yang berikutnya Kita lanjutkan Oke Yang pertama Sudah jelas ya Yang Apa namanya Tentang Domir Mukhotop Wahid Mudahkar Belum ada Yang Ditanyakan Ya Kita lanjutkan Dulu Wamisallu Damiril Mukhotobati Al-Wahidati Al-Mu'annasati Wamisallu Damiril Mukhotobati Ada pun Contoh Fa'il Dalam Bentuk Damir Mukhotobah Damir Lawan Bicara Perempuan Wa'al-Wahidati Yang Mufrot Tunggal Al-Wahidati Yang Tunggal Al-Mu'annasati Al-Mu'annasati Wanita Atau Feminim Tadi yang maskulin Sekarang yang Feminim Itu kalimat Doropti Kalimat Doropti Artinya Telah Memukul Sopo Kamu Perempuan Ba'al-Wahidati Telah Menjaga Sopo Kamu Perempuan Wastahatir Dan Telah Bersungguh-sungguh Sopo Kamu Perempuan Nah itulah Para Bahasa Tersengah Contoh Fa'il Demir Muhotobah Demir Lawan Bicara Atau Orang Kedua Yang Tunggal Dan Perempuan Jenis Kelaminnya Perempuan Atau Feminim Yaitu Doropti Hafiti Itstahati Ketiga Tiga Tiganya Adalah Fi'il Madi Dibaca Mabni Sukun Karena Bersambun Dengan Domer Rova Mutaharik Sama Kayak Di atas Tadi Tiga 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 Fihil Madi Dibaca Mabni Sukun Karena Bersambung Dengan Domer Rova Mutaharik Kemudian Tak Ya Atau Ti Tak Yang berkarongkat Kasro itu Itu Adalah Domir Baris Mutasil Domir Baris Mutasil Domir Artinya Kata Ganti Baris Artinya Tambak Mutasil Bersambung Bersambung Dengan Fi'il Kalau disini Ya Namun Dia bisa Bersambung Dengan Huruf Bisa Bersambung Dengan Sesama Isim Artinya Jadi Mutaf Ileh Bisa Bisa Sebagai Fa'il Bisa Sebagai Maf'ul Bisa Sebagai Cermat Rur Bisa Sebagai Mutaf Ileh Domir Mutasil Domir Baris Mutasil Dibaca Mabli Kasroh Menempati Tempatnya Rova Tentunya Menempati Tempatnya Rova Karena Dia Sebagai Fa'il Itu Contoh Domir Muhottobah Yang Mufrat Mu'anas Mufrat Mu'anas Bentuknya Tunggal Untuk Feminin Feminin Berikutnya Entah yang Keberapa Ini Satu Dua Tiga Yang Kelima Yang Kelima Adalah Fa'il Dalam Bentuk Domir Muhottobah Taini Al-Isna Ini Al-Isna Ini Mudak Karo Ini Awmu An-Nasataini Jadi Ini Mutlak Kalau Tasminya Ini Mutlak Baik Mudakar Maupun Mu'anas Baik Feminim Maupun Maskulin Dianggap Sama Wa Misalu Domir Il Muhottobah Ini Ada Pun Contoh Fa'il Domir Al-Muhottobah Tain Al-Muhottobah Ini Domir Lawan Bicara Yang Dua Lawan Bicara Al-Isna Ini Yang Dua Mudakar Ini Baik Yang Maskulin Laki-Laki Laki-Laki Al-Mu'anasataini Atau Feminim Wanita Itu Kalimat Gerob Tuma Telah Memukul Sopo Kamu Berdua Ini berlaku Untuk Laki-Laki Maupun Perempuan Wahafid Tuma Dan telah Menjaga Sopo Kamu Berdua Laki-Laki Maupun Perempuan Buat Setahat Tuma Dan telah Bersungguh Sopo Kamu Berdua Ini Para Masyati Sekalian Contoh Fa'il Domir Mukhotob Lawan Bicara Yang Jumlahnya Ganda Atau Dua Baik Untuk Mudakar Walaupun Untuk Mu'anas Itu Adalah Kalimat Darab Tuma Hafid Tuma Dan Ijtahat Tuma Ketiga-tiganya Ketiga-tiganya Adalah Fi'il Madi Sama Fi'il Madi Yang Dibaca Mabni Sukun Karena Bersambung Dengan Domir Rova Mutah Harik Bersambung Dengan Domir Rova Mutah Harik Yaitu Tak Tak Fa'il Kemudian Tak Fa'il Atau Tu Tak Fa'il Atau Tu Itu Adalah Domir Baris Baris Mutasir Domir Baris Mutasir Dibaca Mabni Dumah Menempati Tempat Tempatnya Rova Kemudian Huruf Mem Huruf Memnya Itu Adalah Lil Imadi Lil Imadi Atau Apa ya Penopang Memnya Adalah Huruf Penopang Lil Imadi Kemudian Alif 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 Alamat Tasniah Alamat Tasniah Bisa ulangi Dorob Tumah Hafid Tumah Istahat Tumah Adalah Masing-masing Adalah Fi'il Madi Dibaca Mabdi Sukun Kemudian Tak Tumah Adalah Domir Baris Mutasir Dibaca Mabdi Dombah Mempati Tempatnya Rova Memnya Adalah Lil Imadi Huruf Imad Huruf Penopang Kemudian Alifnya Adalah Tanda Tasniah Tanda Tasniah Kemudian Kemudian Yang Ke Enam Pak Gei Silahkan Berarti File-nya Ini Yang Dianggap File-nya Itu Tumah 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 Ya Yang Dianggap File-nya Adalah Tak Yang Dianggap File-nya Adalah Tak Sementara Mem-nya Tadi Lil Imadi Kemudian Alif-nya Itu Alam Itu Tasniah T Meskipun Yang Dianggap File-nya Itu Adalah Tak Tapi Nulisnya Tetap Tumah Terima kasih Karena Kalau Nanti Ditulis Tak Saja Nanti Sama Semua Ya Oke Kita Lanjutkan Yang Ke Enam Wami Salud Domir Mu Khotob Bina Adapun Contoh Fa'il Domir Lawan Bicara Adapun Contoh Domir Mu Khotob Yang Banyak Minjam Indukuri Dari Jama Mudakar Itu Kalimat Dorobetum Artinya Telah Memukul Sopo Kalian Laki Laki Wah Hafid Tum Dan Telah Menjaga Sopo Kalian Laki Laki Wastah Hatum Dan Telah Sungguh Sungguh Sopo Kalian Laki Laki Ketiga Tiganya Kalimat Dorobtum Hafidtum Dan Istahatum Adalah Fi'il Madhi Fi'il Madhi Dibaca Mabni Sukun Bi'il Madhi Dibaca Mabni Sukun Karena Bersambung Dengan Demer Roba Mutahari Sama Persis Yang Diatas Atasnya Kemudian Tak 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 Disitu Adalah Domir Baris Mut Hasil Dibaca Mabni Doma Menempati Tempatnya Menempati Tempatnya Rova Sedangkan Mem Adalah Tanda Jama Alamatul Jam Jami Tanda Mem Tanda Jama Alamatul Jam Sekali lagi Dorobtum Hafidtum Maupun Istahatum Adalah Fi'il Madhi Dibaca Mabni Sukun Karena Bersambung Dengan Domir Rova Mutaharik Kemudian Tak Adalah Domir Baris Mutah Sel Dibaca Mabni Lumah Menempati Tempatnya Rova Sebagai Fa'il Mem Tanda Jama Mem Sebagai Tanda Jama Kemudian Yang Ketujuh Adalah Wami Salu Domir Il Mokot Bati Ada pun Contoh Contoh Fa'il Dalam Bentuk Domir Mokotobah Untuk Banyak Perempuan Minjam Ilmu An-Nasati Lawan Bicara Dari Banyak Wanita Itu Kalimat Dorok Tuna Dorok Tuna Telah Memukul Sopo Kalian Perempuan Bahafid Tuna Telah Menjaga Sopo Kalian Perempuan Wastahat Tuna Dan Telah Bersungguh Sungguh Sopo Kalian Perempuan Ketiga Ketiga Tiganya Baik Dorok Tuna Hafid Tuna Wastahat Tuna Semuanya Adalah Fi'il Madhi Semuanya Adalah Fi'il Madhi Yang Dibaca Mabni Sukun Fi'il Madhi Yang dibaca Mabni Sukun Karena Bersambung Dengan Domirova Mutaharik Karena Bersambung Dengan Domirova Mutaharik Kemudian Tak Tak Fa'il Adalah Domir Baris Mutah Sil Domir Baris Mutah Sil Di Baca Mabni Doma Menempati Tempat Nyarofa Sebagai Fa'il Tak Domir Baris Mutah Sil Dibaca Mabni Doma Menempati Tempat Nyarofa Sebagai Fa'il Sedangkan Non Non Bertasdid Adalah Tanda Jamak Tanda Jamak Mu'anas Tanda Jamak Untuk Wanita Feminim Kemudian Kita Lanjutkan Ke Nomor Yang Kedelapan Wa Misalu Domir Il Wahidi Ada Pun Contoh Fa'il Dalam Betuk Domir Tunggal Almudakari Yang Laki-laki Maskulin Al Go'ibi Yang Go'ib Orang Ketiga Itu Kalimat Dorobah Kalimat Dorobah Fika Di Dalam Perkataan Kamu Mohamadun Dorobah Akhohu Mohamadun Adapun Mohamad Dorobah Itu Memupul Sopok Mohamad Akhohu Pada Saudaranya Kemudian Bahafidho Dan juga Kalimat Khafidho Fikaulika Di Dalam Perkataan Kamu Ibrahimu Adapun Ibrahim Khafidho Itu Telah Menjaga Sopok Ibrahim Darsahu Pada Pelajarannya Menghafal Ibrahimu Adapun Ibrahim Khafidho Khafidho Telah Menghafal Sopok Ibrahim Darsahu Pada Pelajarannya Khafidho Khafidho Menjaga Menjaga Maksudnya Adalah Menghafal Wastahada Dan juga Kalimat Istahada Fikaulika Di dalam Perkataan Kamu Khaulidun Adapun Khaulid Istahada Itu Bersungguh Sungguh Sopok Khaulid Fi Amal Di dalam Amalnya Khaulid Baik Dorobah Hafidho Maupun Istahada Baik Dorobah Hafidho Maupun Istahada Tiga-tiganya Adalah Fi Il Mudore Tiga-tiganya Adalah Fi Il Mudore Dibaca Mabni Fathah Lazimnya Fi Il Mudore Dibaca Mabni Fathah Sekali Lagi Ketiga-tiganya Adalah Fi Il Madi Dibaca Mabni Fathah Fa El Nya Fa El Nya Adalah Hu Mu Kod Darof Fa El Nya Adalah Domir Mustatir Yang Diperkirakan Adalah Dua Domir Yang Tersimpan Di Dalam Fi Il Nya Namanya Domir Mustatir Yang Diperkirakan Domir Tersebut Adalah Hua Kalau Dorobah Hafidho Istadah Ya Hua Perkiraan Kita Lanjutkan Nomor Sembilan Wami Salu Domir Il Wah Hiti Ada pun Contoh Fa'el Yang Menggunakan Domir Tunggal Al Mu Anas Sati Yang Perempuan Feminim Al Goibati Yang Goib Atau Orang Ketiga Lidomir Orang Ketiga Mu Anas Tunggal Domir Domir Mufrat Mu Anas Goibah Domir Tunggal Perempuan Orang Ketiga Itu Dorobat Kalimat Dorobat Fikolika Di dalam Perkataan Kamu Hindun Ada pun Hindun Dorobat Itu Telah Memukul Sopo Hindun Kuhtaha Pada Saudara Perempuannya Hindun Wah Hafidot Dan kalimat Hafidot Fikolika Di dalam Perkataan Kamu Suatu Hafidot Darsaha Suatu Ada pun Suat Hafidot Itu Telah Menjaga Sopo Suat Darsaha Pada Pelajarannya Telah Menghafal Washtahadat Dan Juga Kalimat Istahadat Fikolika Di dalam Perkataan Kamu Zainab Bu Ada pun Zainab Istahadat Itu Telah Berusaha Sopo Zainab Bersungguh Sopo Zainab V Amal Lihat Di dalam Amalnya Zainab Ketiga-tiganya Hafidot Dorobat Maupun Istahadat Ini Ketiga Kalimat Tersebut Dorobat Hafidot Istahadat Adalah Fi'il Madhi Dibaca Mabni Fathah Fi'il Madhi Dibaca Mabni Fathah Fa'il Fa'ilnya Adalah Gomir Mustatir Yang Diperkirakan Hia Atau Hia Mukot Darah Gomir Hia Yang Diperkirakan Sementara Tak Disitu Hanya Tak Penandai Tak Disitu Namanya Tak Tak Nes Sakinah Tak Tak Nes As Sakinah Saatnya Yang Panjang Tak Tak Nes Sakinah Yang Dibaca Mabni Sukun Karena Namanya Tak Tak Nes Sakinah Tak Yang Berharakan Sukun Sebagai Penanda Fa'ilnya Adalah Mu'annas Kita Lanjutkan Atau Sebelumnya Kalau ada Pertanyaan Dipersilahkan Karena Selanjutnya Agak Panjang Silahkan Kalau ada Pertanyaan Belum ada Belum Gimana Satur Nastamir Nastamir Baik Sekarang Yang Ke Sepuluh Sekarang Yang Ke Sepuluh Wa Misalu Domir Is Naini Ada Pun Contoh Fa'il Dengan Domir Ganda Algo Iba Ini Yang Goib Orang Ketiga Orang Ketiga Ganda Muzakara Ini Yang Laki-laki Maskulin Karena Ada Apodomir Aum Mo'ana Sataini Atau Feminim Ini Meskipun Beda Tapi Dipaksa Untuk Samain Berisanya Beda Tapi Ini Dipaksa Untuk Samain Dijadikan Satu Benar Lebih Baik Dijadikan Dua Fa'il Domir Ganda Orang Ketiga Baik Laki-laki Maupun Perempuan Itu Doroba Kalimat Doroba Fika Unika Di dalam Perkataan Kamu Al Mohamadani Ada Pun Dua Mohamad Doroba Itu Memukul Sopo Dua Mohamad Bakron Pada Bakar Atau Seperti Perkataan Anda Al Hindani Ada pun Dua Hindun Doroba Ta Ini Doroba Sama Dorobata Ini Seharusnya Di Isha Hajar Tapi Disini Sedihkan Satu Tidak Apa Al Hindani Ada Pendua Hindun Dorobata Itu Memukul Sopo Keduanya Hindun Amir Pada Amir Wah Hafidho Dan Kalimat Hafidho Di Dalam Perkataan Anda Al Mohamad Dani Ada pun Dua Mohamad Hafidho Itu Telah Menjaga Sopo Keduanya Mohamad Tersahumah Tersahumah Pada Pelajaran Keduanya Al Mohamad Dani Ada pun Dua Mohamad Hafidho Itu Telah Menghafal Sopo Keduanya Mohamad Dersahumah Pada Pelajaran Keduanya Auk Kaulika Atau Juga Perkataan Anda Al Hindani Ada pun Dua Hindun Hafidhota Itu Telah Menghafal Sopo Keduanya Hindun Dersahumah Pada Pelajaran Keduanya Waistahada Dan juga Kalimat Istahada Menami Kaulika Seperti Contoh Ucapan Anda Al Bakroni Ada pun Dua Bakar Istahada Itu Bersungguh Sungguh Sopo Zainab Wa Komah Dan juga Kalimat Komah Fina Wika Oli Kaulika Di dalam Contoh Perkataan Anda Al Al Muhammad Ada Pendua Muhammad Komah Itu Berdiri Itu Berdiri Sopo Dua Muhammad Komah Itu Telah Melaksanakan Komah Itu Telah Melaksanakan Sopo Dua Muhammad Bi Wajib Bihima Dengan Kewajiban Kewajiban Keduanya Auk Kaulika Atau Juga Seperti Perkataan Anda Al Hindani Ada pun Dua Hindun Komah Komah Telah Melaksanakan Sopo Kedua Hindun Bi Wajib Bihima Dengan Tugas Tugas Keduanya Ini Saya Jadikan Dua Saja Yang Pertama Adalah Barwa Kalimat Doroba Kemudian Kalimat Hafidu Kemudian Kalimat Ijtahadah Itu Adalah Contoh Contoh Fa'el Fa'el Ganda Fa'el Ganda Untuk Orang Ketiga Yang Mudakar Baik Baik Kalimat Doroba Hafidu Ijtahadah Sama Komah Itu Adalah VL VL Madi VL VL Madi Yang Dibaca Mabni Fatshah Di VL Madi Yang Dibaca Mabni Fatshah Sementara Alif Alif Yang Di Ujung Kalimat Itu Namanya Adalah Alif Tasniyah Alif Tasniyah Alif Tasniyah Domil Baris Mutasil Dibaca Mabni Sukun Menempati Tempatnya Rova Sedangkan Yang Beda Sedikit Dari Yang Tadi Adalah Dorobata Kemudian Hafidhota Istahadata Sama Komata Itu Juga Adalah Fiil Madi Fiil Madi Dibaca Dibaca Mabni Fatshah Fiil Madi Dibaca Mabni Fatshah Kemudian Tak Tak Taknya Itu Adalah Tak Tak Nis Sakinah Tak 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 Nis Sakinah Dibaca Mabni Sukun Seharusnya Dibaca Mabni Sukun Diberi Karokat Fatshah Karena Bertemu Dengan Alif Tasniyah Jalangi Baik Dorobata Hafidhota Istahadata Komata Kempat-tempatnya Adalah Fiil Madi Dibaca Mabni Fatshah Sementara Grup Tak Adalah Tak 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 Nis Sakinah Tak 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 Nis Sakinah Diberi Tanda Fatshah Karena Bertemu Dengan Alif Tasniyah Kemudian Alif 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 Itu adalah Alif Tasniyah Lumir Barismu Tasil Dibaca Mabni Sukun Menempati Tempatnya Rova Yaitu Untuk Domir Ganda Goib Domir Ganda Goib Baik Mudakar Maupun Anas Sedikit Perbedaannya Perbedaannya Adalah Ada Tak Terima Tak Penanda Fa'elnya Perempuan Yang seharusnya Dibaca Mabni Sukun Tata Nis Sakinah Tapi disitu Diberi tanda Fatshah Karena Bertemu Dengan Alif Tasniyah Ada pertanyaan Sampai sini Masih Belum Masih muda Pak Kiai Silahkan Bu Andin Ini Kalau Semuanya Yang Alif Ini Sebagai Alif Tasniyah Yang Pasti Domir Tasniyah Baik Mudakar Maupun Mu'anas Yang Membedakan Tak Itu Awalnya Seperti Yang Mufrat Yang Zorobat Disini Jadi Zorobata Ini Gimana Menjadikannya Kok ini Menjadi Fatshah Ini Gimana Pak Kiai Masih Bingung Masih Bingung Saya Sebenarnya Tak Namanya Tak 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 Penanda Mu'anas Yang Bertanda Sukun Diberi Harokat Fatshah Karena Bertemu Alif Tasniyah Yang Juga Bertanda Sukun Jadi Sebenarnya Di Akhir Kalimat Ada Dua Huruf Yang Bertanda Sukun Baik Dalam Dorobata Hafidota Istahata Sama Komata Nah Dua Huruf Bertanda Sukun Ini Yang Enggak Boleh Dua Huruf Bertanda Sukun Bertemu Enggak Boleh Harus Salah Satu Diberi Harokat 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 Yang Cocok Untuk Alif Adalah Fatshah Jadi Aslinya Adalah Gerobat Kemudian Alif Kan Gak Bisa Baca Jadi Fatshah Hanya Jembatan Biar Bisa Dibaca Seperti Misalnya Bu Misalnya Ada Huruf Jermin Ada Huruf Jermin Itu Kan Juga Sukun Kemudian Ketemu Dengan Isim Asamai Itu Kan Diawali Dengan Alif Lam Yang Juga Bertanda Sukun Maka Kalau Terjadi Seperti Itu Min Huruf Jermin Yang Bertanda Sukun Harus Diberi Karokat Fatshah Namanya Sebenarnya Dia Mab Mab Sukun Diberi Karokat Fatshah Karena Temunya Dua Huruf Bertanda Sukun Demikian Juga Di Dalam Dorobata Istaheta Hafid Sama Kom Mata Itu Tak Diberi Karokat Fatshah Karena Bertemunya Dua huruf Bertanda Sukun Yaitu Tak Dan Alif Begitu ya Bu Berarti Yang Minas Sama Wati Gitu ya Itu kan Di Diberi Karokat Jezak Allah Pak Gai Ya Sama Sama Itu Hanya Hukum Apa Hukum Tajwid Ya Dalam Hukum Tajwid Begitu Kalau Seandainya Firman Dikedepankan Tidak Harus Bentuknya Tasniahkan Misalkan Tom Mohamadani Gitu ya Tom Oh Ya Kalau Seperti Yang Ditanyakan Oleh Ustadz Dul Apabila Fa'elnya Diganti Duhir Apabila Fa'elnya Diganti Duhir Maka Fi'elnya Kembali Kepada Bentuk Mufrot Fi'elnya Kembali Pada Bentuk Mufrot Kalau Fa'elnya Berubah Jadi Duhir Misalnya Jadi Apa Namanya Doroba Mohamadani Tom 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 Mohamadani Tidak perlu Dikasih Alif Nanti Malah Jadi Apa Itu Memang Ada Zaman Dahulu Itu Yang Apa Namanya Ada Seorang Pakar Nahu Yang Berpendapat Demikian Itu Malah Menjadi Menjadi Olok-olok Menjadi Olok-olok Para ahli Nahu Yaitu Dengan Kalimat Aku Luni Al-Bahro Yisa Kalau Terjadi Begitu Maka Diberi Lakob Madhab Nahu Aku Luni Al-Bahro Yisa Al-Bahro Yisuh Aku Luni Al-Bahro Yisuh Jadi Kalau Fa'ilnya Dohir Bukan Domir Maka Baik Dorobah Hafidah Istahadah Maupun Koma Itu Berubah Jadi Mufrat Semua Jadi Dorobah Pendek Hafidah Pendek Istahadah Pendek Komak Pendek Baru Al-Muhammad Dini Gitu Sadur Gak Boleh Gak Boleh Kalau Pakai Fa'il Dohir Fi'ilnya Fi'ilnya Jadi Mu'anas Gak Boleh Atau Kalau Mudakar Jadi Kalau Jawa Mudakar Jadi Jawa Mudakar Gak Boleh Misalnya Mogorobu Al-Muhammad Duna Itu Jadi Madhab Nahu Yang Diolak Oleh Para Pakar Nahu Dengan Allah Allah Madhab Nahu Akaluni Al-Bharugisu Seharusnya Cukup Akalani Akalani Al-Bharugisu Cukup Pak Ya Nastamir Nastamir Pak Satu Paragraf Lagi Mungkin Ya Baik Para Mahasal Sekalian Kita Lanjutkan Yang Ke Sepuluh Lanjutkan Yang Ke Sepuluh Wami Salud Domir Il Go I Baini Go I Bina Maaf Wami Salud Domir Il Go I Bina Ada Pun Contoh Fa'el Yang Menggunakan Domir Goib Tidak Kawin Jadi Kawin Dari Dama Mudakar Itu Dorobu Kalimat Dorobu Minahwi Kaulika Dalam perkataan Anda At-Talami Adapun Para Para Siswa Hafidu Itu Telah Menghafal Sopo Mereka Siswa Duru Sahum Pada Pelajaran Pelajaran Mereka Wastah Wastah Washtahadu Dan Juga Kalimat Ishtahadu Finah Wikau Lika Di Dalam Perkataan Anda At-Talami Du Adapun Para Siswa Ishtahadu Itu Telah Bersungguh Sungguh Sopo Mereka Yang Kesembilan Adalah Domir Orang Ketiga Untuk Laki-laki Banyak Atau Untuk Jamak Mudakar Contohnya Adalah Kalimat Dorobu Hafidu Dan Ishtahadu Sekali Lagi Kalau Nanti Fa'ilnya Dohir Tidak Perlu Seperti Ini Baik Dorobu Hafidu Maupun Ishtahadu Adalah Fi'il Madi Yang Dibaca Mabni Domah Istahadu Dorobu Dan Hafidu Adalah Fi'il Madi Yang Dibaca Mabni Domah Karena Bersambung Dengan Wawu Jama Karena Bersambung Dengan Wawu Jama Kemudian Wawu Jama Wawu Yang Di Wawu Jama Adalah Domir Kata ganti Baris Tambah Mutasil Lagi Bersambung Domir Baris Mutasil Domir Baris Mutasil Kata ganti Yang Tambah Dan Bersambung Dengan Fi'il Yang Dibaca Mabni Sukun Dia Menempati Tempatnya Rova Sebagai Fa'il Meskipun Hanya Satu Huruf Tapi Itu Adalah Fa'il Lengkap Sementara Alib Di Ujung Kalimat Sementara Ada Alib Di Ujung Kalimat Adalah Alib Farikoh Huruf Tambahan Yang Bernama Alib Farikoh Alib Farikoh Untuk Menandai Wawu Jamak Dari Wawu Wawu Yang Lain Jadi Kalau ada Wawu Udah Diikuti Alib Itu Berarti Wawu Jamak Karena Alib Di Itu Penanda Namanya Alib Farikoh Ada Yang Menyebut Alib Afrik Kita Lanjutkan Lagi Atau Sudah Ada Pertanyaan Untuk Domir Jamak Mudakar Untuk Dorobu Hafidu Dan Istadu Ijin Pak Kiai Ijin Ini Kalau Seperti Yang Ditanyakan Ustadzul Tadi VL Nya Dibalik Berarti Menjadi Menjadi Kembali Tentu Mufrat Jadi Doroba Kembali Doroba Hafidu Sama Istahada Kalau Ini Dirubah Jadi Susunan Mufrat Khobar Jumlah Istimah Berarti Doroba Arijalu Doroba Arijalu Sama Hafidu At-Talami Sama Istahada At-Talami Itu Roba Arijalu Akda Ahumnya Berarti Sudah Tidak Perlu Lagi Karena Sudah Jelas Kalimatnya Kalau Memukul Sebenarnya Dia Butuh Akda Ahum Kalau Memukul Butuh Akda Ahum Namanya Muta'ati Dia adalah Fi'il Yang Muta'ati Kata Kerja Yang Transitif Dia Butuh Objek Sama Seperti Hafidu Butuh Kalau Istahada Itu Tidak Butuh Tetap Ada Ahum Masih Dulus Ahum Masih Begitu Bu Jezak Allah Nanti Diulang Di Youtube Kita Lanjutkan Domit Yang Terakhir Assalamualaikum Set Tanya dulu Boleh Oh Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Boleh Boleh Saya Ketinggalan Baru Masuk Itu Yang Tadi Kemarin Saya Tanya Apa Itu Apa Itu Alip Itlak Apa Itu Kayak Alip Alip Yang Di belakangnya Wawu itu Loh Ya kan Ya Sekarang Apa Ya Itu Kalau Misalnya Wawu Misalnya Itu Apa Tadi Kalau Dalam Mudab Mudab Ileh Itu Kan Wawunya Itu Kan Gak Ada Alip 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 Dibuang Apa Gimana Misal Misal Muslimuna Makat Muslimuna Muslimuna Makat Makah Muslimuna Makati Al-Muslimuna Plus Al-Muslimuna Plus Al-Makati Berarti Muslimu Makati Wawunya Itu Tapa Alip Ya Muslimu Makata Ya Iya Masya Allah Muslimu Makata Berarti Wawunya Itu Tanpa Alip Tanpa Alip Itu Kan Wawu Yang Lain Itu Namanya Wawu Tanda Rova Yang Tanyakan Ibu Mimin Al-Muslimuna Plus Makata Wawunya Disitu Adalah Wawu Tanda Rova Pengganti Domah Pengganti Domah Itu adalah Tanda Rova Pengganti Domah Awalnya kan Muslimun Al-Makata Berarti Muslimu Makata Ya Karena Di Indopah Kan gitu Karena Di Indopah Kan Jadi Muslimu Makata Tanpa Tanpa Alip Tanpa Nun Tanpa Nun Tanpa Alip Karena itu Tanda Rova Kalau Nun kan Iwadun Ani Tanwin Pengganti Tanwin Yang mana Kalau Di Indopah Pengganti Pengganti Tanwin Hilang Pengganti Tanwin Jika Di Indopah Hilang Tapi Wawunya Tetap Karena Dia Menjadi Penanda Rova Dari Wawu Jama Bukan Wawu Jama Bukan Wawu Jama Wawunya Sebagai Tanda Rova Pengganti Domah Makanya Gak Bisa Hilang Karena Hilang Nanti Dia Kan Bingung Ini Rova Apa Nasop Apa Jer Berarti Hanya Tanda Rova Bukan Tanda Jamaah Bukan Tanda Rova Makanya Kalau Jer Nanti Jadi Muslimi Makata Muslimi Ada Ya 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 Sukun Iya Kalau Nasop Atau Jer Berubah Karena Tanda Tanda Nasop Dan Jer Itu Ya Berarti Ya Sukun Itu Sebagai Ya Ya Sukun Ya Sebagai Tanda Nasop Atau Tanda Jer Ya Dibilangnya Ya Itu Haja Oh Ya Ay 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 Wal Ya U Alam Wai Wal Wal Ya Alam Atu Nasbi 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 Wajari Itu Al Muslimi Muslimi Al Muslimi Terus Bagai Mudof Ya Dibaca Jer Misalnya Iya Top Tanda Nasop Atau Cernya Karena 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 Isim Jama Mudakar Salim Isim Jama Mudakar Salim Tanda Nasop Eh Tanda Nasop Atau Ya Ya Sebagai Tanda Nasop Atau Jer Karena Isim Jama Mudakar Salim Kalau Yang Yang Pakai Fi'il Madi Ataupun Fi'il Mudore Itu Wawunya Namanya Wawu Jama Wawu Jama Wawu Itu Fa'il Fa'il Yang Disitu Ada Alip Yang Ada Alip Yang Disebut Alip Tafrik 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 Atau Farrik Atau Tafsil Macem Laya Itu Istad Nanti Belajar Lagi Jejak Kelahari Baiklah Para Masih Sekalian Kayaknya Waktunya Sudah Habis Kita Lanjutkan Selasa Depan Insya Allah Baik Terima kasih Atas Pemamparannya Alhamdulillah Kita Masih Pada Pembahasan Yang Sama Anwa Fa'il Al-Mutbar Insya Allah Di Minggu Depan Akan Tetap Pada Pembahasan Yang Sama Namun Para Kitab Selanjutnya Jika Memungkinkan Kita Masuk Kedalam Pembahasan Sumpah Berikutnya Terima kasih Nafallahu Biulumikum Pak Kiai Suparman Kami Mohonkan Untuk Pak Kiai Membacakan Doa Baiklah Para Mahasiatri Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Marilah Kita Akhiri Talim Kita Pada Kesehatan Pagi Hari Ini Dengan Berdoa Bersama Sama Mudah Mudahan Allah Subhanallah Berkenan Mengajarkan Kepada Kita Semua Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Baik Yang Bermanfaat Di Dunia Kita Maupun Untuk Akhirat Kita Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Rasulullah Assalamuala Assalamuala Alaa Habibina Wa Nabi Al Mustafa Muhammadin Sallallahu Assalam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mansar Wa Ala Nasi Hila Hila Yam Al Kiamah Allahumma Alhamdul Ala Asma Iqal Husna Ba Sikrat Iqal Ulyah Wa Af Al Iqal Muslah Allahumma Lakal Alhamdul 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 Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima alamtana warjukna ilman nafi'a warjukna ilman nafi'a Allahumma aslih lana dinana alati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alati fiha mahasuna wa aslih lana akhiratana alati ilaiha mahaduna wajalil hayata ziyatatana nafi'a wajalil mawta'a rohata'na nafi'a ya arhaman rahimin ya azizuza kafar dirahmatikan astagis rabbana latadana damban illa kofartah walahhamman illa farajtah walahhajatan bihala karibatah illa qoditah wa ismatu ya arhaman rahimin rabbana atina fi dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa kina'ada benar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun halal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mari kita tutup dengan baca suratul asal wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh